Selamat pagi saudaraku, ini ada di JJLS JJLS yang mengarah ke Jembatan Pandan Simo Pak Samadi Mengarah ke Jembatan Pandan Simo Ini ada keistimewaan bangunan juga Jalan mau menuju ke Jembatan Pandan Simo sana Oh, itu Jembatannya Ini jalan baru ini Jalan terbaru Ini ada bangunan istimewa Kalen-kalen dibuat kayak gini Jadi kalian penduduk gak dibunuh, gak dimatikan Tetap hidup Kalen-kalen dibikinkan kayak gini Ini barang mewah sekali ya Itu juga Nah, ini yang punya sawah Oke Pak Jangan gak ada sawah mereka Ini dibikin kayak gini Jadi besok truk tronton pun lewat sini kuat Ini Kesana dulu ya Ini ternyata ada bangunan kayak gini Oh, ini ada urukan Nah, urukan istimewa ini Ini dalam sekali ya Beda dengan yang sana Nah, ini yang ganteng dengan situ Beda sekali, lebih dalam Nah, ini kayak gini Ini hanya urukan kericak kayak gini Nah, urukan kericak Kayak gini Ini, ini Nah, kayak gini Trop ganular Trop ganular Trop ganular Mungkin kunci pertama ya Kunci pertama Nah, kita jalan kesana ya Nah, kayak gini Kekuatan Hebat sekali Truk truk tronton pun lewat Bisa Enggak bahkan goyang Jembatannya Ini yang sudah jadi Kemarin belum jadi Itu loh Yang aneh itu Itu ada kayak Kayak plastik Aduh, aduh Nah, ini apa ya Ini Wah Wah, kuat sekali Ini Wah Kuat sekali Entah apa ini Untuk penahan Penahan Perikas ini ya Penahan perikas ini Ini kuat sekali Sampai kesana ya Ini kuat sekali Apa kayak karet Apa-apa ya Ada itu Terus dihuruk Sudah enggak Corcoran itu Sudah permanen Terkunci Ini saya jalan Sudah rata Belum Belum sampai ke atas sana ya Mungkin sampai ke atas Terus sama dengan Jembatan yang aslinya ini Nah, ini Semuanya itu tadi Yang kayak Enggak bisa Goyah Dan juga awet Mungkin ya Karena akan ditanam Di dalam Tanah Top granular Top granular Semuanya dipasang Barang mahal Itu mau kerja Kok sejenis karet Kok Enggak lentur Kaku Ini terus kesana Terus kesana Terus diuruk Sampai setinggi ini Nanti tuh Ini durukkan Duruk langsung Diwales Terus di Anu gitu Terus Ini yang jadi Hampir jadi Ini setelah Hampir jadi Ini Ini hampir jadi Seperti Tadi itu ya Terus Ada yang Sudah rata Dengan tanah Sudah Rata dengan Yang sudah jadi Depan situ Nah ini Diberi Anti banjir Diberi Diberi Apa Sejenis kain Anti banjir Anti banjir Terus dikasih Pralon Ada pralon Pralon Gede Gede Pralon Gede Tebel Tebel Barang mahal Semua Apa Mereki Pralon Enggak Kelihatan Nah ini Ini yang rata Sudah hampir Rata dengan JCLS Yang sudah Jalan baru Yang sudah jadi Semuanya Kayak gini Ini Menarik Sekali Ini Top Ganural Ini Top Ganural Granural Ini untuk penahan Banjir Ini sering banjir Sering banjir Makanya Terus diberi Itu Bawahnya Ada Corcoran Bawahnya Ada Corcoran Cok Lihat Cok Enggak Kelihatan Saking Tingginya Itu Ada Corcoran Kemarin Sebelum Dipasang Ini Sebelum Dipasang Kayak gini Ada Corcoran Lurus Dengan Tadi Yang Pembuatan Untuk Kalen Kecil Ini Yang sudah Rata Ini Rata Dengan Yang Sini Tapi Kok Tinggi Sekali Oh Belum Ini Maksimalnya Nanti Nanti Maksimalnya Full Kalau Jadi Sini Asfal Sama Ini Mungkin Setinggi Ini Besok Jembatannya Sudah Terlihat Megah Di atas Kelihatan Enggak Slep-slepnya Sudah Kepasang Semua Kecuali Yang Yang Jalur Penduduk Yang Mau Kesawah Itu Ada Seperti Terowongan Besok Ada Terowongan Tadi Bentuknya Unik Sekali Nanti Kita Sambung Dengan Ini Oke Ini Kan Sawah Penduduk Ini Sawah Sering Banjir Juga Sama Seperti Yang Di Pandan Simo Kemarin Ini Ditanemi Yang Paling Aktif Adalah Padi Tapi Kalau Musim Pancarubah Jagung Ada Kedelai Ini Sekarang Itu Dekat JJLS Itu Kan Ada Masjid Yang Mendekati Mau Masuk Ke Jembatan Pandan Simo Itu Kalau Tahu Masjid Itu Kita Pasti Sudah Nyampe Masjid JJLS Namanya Masjid JJLS Namanya Pak Nuri Aksan Masjid Nuri Aksan Ini Sampai Sampai Yang Tadi Kita Kembali Lagi Itu Kaling Dalam Sedalam Itu Timbunan Sedalam Itu Buat Entah Berapa Ribu Kibik Total Berapa Ribu Kibik Total Sampai Kesana Itu Sampai Kesana Itu Berapa Ribu Kibik Dalam Dua Setengah Meter Kedalam Dua Setengah Meter Oke Saudaraku Niki Dawud Dua Dua Sudah Sementara Kita Akhiri Untuk Berita Pagi Ini Semoga Bisa Berkenan Di hati Iwa Sempat Yang Pinggir Segoro Menawi Lepat Yuen Pangapuro Dahar Kupat Nganggu Santan Lepat Yuen Pangapun Sampai Jumpa Sampai Jumpa Nanti Terima Kasih Semuanya Yang Selalu Mengikuti Channel Dua 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 Terima Kasih Mas Agikan Terima Mas Agus Terima Kasih Yang Selalu Men-support Saya Ke Proyek Ini Terima Kasih Semuanya Terima Kasih Tunggu Berita Selanjutnya Dari Ki Dawud Dua Selamat Pagi Semoga Sehat Selalu Yang Ada Dalam Diri Kita Dan Dimudahkan Allah Untuk Melakukan Suatu Kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima Sampai 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 Sampai